Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para rekan-rekan di komunitas motor roda 3 Indonesia dan semua rekan-rekan driver motor roda 3 apapun baiknya semua jenis merek motor roda 3 kali ini di pagi ini saya sebelum berangkat beraktifitas sebelum memenuhi panggilan jasa angkut langganan yang disana ya mungkin saya akan memberikan beberapa tips dan triks tentang ciri-ciri atau diagnosis motor roda 3 yang mebul kejalannya yang mebul itu kita bisa mencari sebabnya melalui 3 hal berikut ini ini semua saya dapatkan dari referensi teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain tentang diagnosis motor roda 3 yang mebul untuk tidak menutup kemungkinan untuk jenis motor roda 2 karena motor roda 3 juga basicnya itu sepeda motor roda 2 cuman disini klasifikasinya lebih speknya lebih ganas lebih lebih ganas lah lebih luar biasa karena didukung oleh radiator yang besar sistem pendinginan dengan air radiator kemungkinan untuk jenis motor dan bercc besar di atas 150 cc di atas 150 cc yang punya saya 200 cc jadi begini kita jangan dulu menyimpulkan sesuatu yang mebul yang keluar yang asap yang keluar dari kenalpot itu disebabkan dari pistonnya yang jebol atau blok silindernya yang apa ya baret baret atau yang disebut kebocoran kompresi sehingga oli yang keluar merebes lewat melalui jalur jadi begini ya yang pertama mungkin kita harus kenali dulu jenis asapnya yang keluar melalui diagnosis seperti yang mungkin bisa jadi referensi bagi kita semua yaitu ketika model asapnya itu tipis tipis atau transparan ya dan ketika kita di ujung kenalpotnya seperti misalnya ini seperti kenalpot nih kita hidupkan mesin kita putar secara stasioner atau di gas sedikit akan keluar asap putih dan warnanya halus itu indikasi ada sesuatu yang bocor atau air radiator yang merembas ke ruang pembakaran atau disini yang ada disini merembas kesini karena paking kalengnya yang harus diganti sehingga merembas kesana itu asapnya akan keluar ke kenalpot yang di belakang itu ciri-cirinya putih dan halus mungkin diagnosis yang lain juga perlu dilakukan ketika tangan kita ditempelkan ke arah asap tersebut dalam beberapa waktu lama tangan kita akan terasa lembab karena dingin mengandung uap air atau kandungan air ketika tangan kita didekatkan ke arah asap tersebut yang di kenalpot di belakang sana itu indikasinya karena ada sesuatu rembesan air radiator di ruang bakar itu paking kalengnya harus diganti mungkin dalam beberapa waktu lama usia motor sekitar 4 atau 5 tahun akan mengalami hal tersebut yang kedua asap yang ditimpulkan atau asap motor roda 3 yang mebul akan keluar asap putih sedikit kebiruan dan kadang-kadang juga ketika kita arah tubuh kita muka kita didekatkan ke sana akan terasa pedih ke mata kita itu indikasinya karena adanya kelebihan bahan bakar atau bahan bakar yang melalui intake carburator ini terlalu banyak akibatnya asap yang dikeluarkan kelewat yang dikenal pot akan mengeluarkan berbentuk halus dan sedikit kebiruan mungkin disini juga akan kita melalui perbedaan warnanya akan merasa samar tapi kita akan merasakan bagian mata kita akan sedikit terasa pedih sedikit terasa pedih itu indikasinya karena ada kebocorannya jadi intake manifold atau intake venturi dari penggabutan carburator itu bahan bakar yang masuk ke ruang silinder terlalu banyak ketika intake venturi atau klep palp intake venturi yang keluar dari yang mengatur timing pengapiannya ketika dia menutup ini ada gejala renggang disini gejala renggang di bagian ininya klepnya atau dari lubang fal atau lubang klep yang disini itu terjadi kerenggangan artinya bahan bakar yang masuk ke ruang silinder terlalu banyak terlalu banyak dan minim oksigen bahan bakar yang masuk ke ruang bakar terlalu banyak dan minim oksigen itu pengaturannya dapat kita lakukan pengaturan di setelan angin di karburator dan bagian perapatan kembali di lubang klepnya di lubang klepnya sehingga akan menormalkan kembali sistem pembakaran atau kadar oksigen dan kadar bahan bakar yang masuk ke ruang bakar caranya dengan cara diskir klep secara manual atau dengan menggunakan mesin bor secara manualnya sudah saya tutorialkan caranya silahkan disimak dan menggunakan bor juga sudah saya tutorialkan silahkan dipilih mau yang cara mudahnya seperti apa silahkan terus diagnosis yang ketiga ini yang paling prasangka yang paling banyak di ketahui orang ketika udara udara ketika asap knalpot yang keluar itu terasa apa ya putihnya seperti dia lebih tebal lebih tebal menimbulkan bau yang tidak enak bau yang membuat mual bau yang sedikit enak terasa barulah disitu pistonnya yang mengalami kerusakan indikasinya di bagian knalpot juga sedikit berminyak di ujung knalpot sedikit berminyak itu dapat disebabkan ada dua kemungkinan pistonnya yang harus diganti dan di bagian clap X atau clap yang menuju ke knalpot itu mengalami kebocoran entah itu di bagian clap itu juga harus sekir sekir ulang entah itu di bagian bos clap atau di bagian clap itu sendiri dan seal clap itu harus diganti karena ada pembakaran perembesan oli ke ruang bakar sehingga asap yang ditimbulkan itu bawunya tidak enak sekali dan ada pun tenaga tenaganya kehilangan kompresi atau loss compression dan baunya sangat tidak 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 dan tidak menyenakan tidak dihirup oleh kita tidak enak dihirup juga orang lain juga pasti akan merasakan mual dan mengganggu ada atau mencemari lingkungan keluar asapnya benar-benar tidak enak itu karena adanya rembesan oli ke ruang bakar sehingga menimbulkan kejadian tersebut diagnosisnya seperti itu jadi penanganannya piston pemeriksaannya di bagian piston di blok silinder atau di apa boringan itunya itu periksa kalau baret bisa di oversize atau diganti tergantung biaya yang kita miliki kemudian di bagian klep X-nya kekenalkot itu bisa dikiri ulang sama kejadiannya seperti kelebihan bahan bakar tadi di klep intake penturi atau intake carburatornya ataupun diganti bagian seal klep yang disini mungkin kalau mendapati gejala seperti ini kawan-kawan juga para rekan di komunitas motor roda 3 komunitas para driver motor roda 3 harus mempersiapkan beberapa alat diantaranya trekker klep karena cara yang saya lakukan itu sedikit sulit dan apa ya sedikit membingungkan jadi bila kita mempunyai alat akan mempermudah pekerjaan kita bolehlah nyicil-nyicil dari sekarang untuk persiapan perbaikan nanti ya seperti itu diagnosis asap yang keluar dari knalpot jadi jangan dulu kita menyimpulkan pistonnya harus diganti bagian pistonnya yang rusak kita harus mengenali dulu jenis asapnya seperti apa jadi saya ulangi sekali lagi jenis asapnya yang putih itu sedikit kebiruan dan pedih ke mata di bagian intake carburatornya itu terlalu banyak kelebihan bahan bakar terjadi kebocoran di sini di bagian palok intake carburatornya itu harus cuma di sekir ulang atau di bagian setel carburator petak atik saja di bagian situ mungkin juga kita harus sudah harus mempunyai naluri yang kuat tentang bagaimana gejala-gejala diagnosis dan penanganannya dan saya ulangi lagi yang kedua asap yang keluar ketika tangan kita didekatkan ke knalpot akan terasa lembab dan sedikit mengandung kandungan air itu ada artinya air radiator merembes ke ruang bakar penanganannya hanya mengganti paking kalengnya saja itu saja dan yang terakhir yang kesimpulan seperti banyak orang yaitu mengganti ketika ngebul harus diganti ring piston ketika ngebul oh berarti ring pistonnya yang rusak atau bagian piston atau blok silinder atau di bagian ini nya apa sil sil clap nya yang paling atas bisa juga di bagian wash clap nya bisa juga di bagian ini nya itu ke bagian yang timing clap X nya seperti itu jadi bahan bakar merembes ke ruang bakar itu baunya sangat tidak enak sekali jadi berbaiki jadi diagnosis nya seperti itu yang biasa saya lakukan mudah-mudahan bermanfaat silahkan dicoba banyak sekali referensi dari rekan-rekan kita yang ada di channel channel lainnya juga banyak silahkan mencari gabungkan mana yang terbaik ke situ silahkan pilih semoga bermanfaat saya hendak beraktifitas semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati